selamat menikmati terimakasih Profesor diusirnya untung temen deket profesor dihati-hati bang gue bikin ngelarnya gue yang mahasiswa baru maaf ya agak lepek karena memang saya adalah lelaki-lelaki yang gak bisa jauh dari wanita ya bener banget dan apakah ya gak keliatan maaf gak keliatan net gak keliatan maaf dan apakah dengan adanya just no limit akan membuat tim just no limit bisa menang apakah kali ini never be yourself be surrender berlangsung hafadkan kemenangan langsung saja kita masuk ke dalam ini game take this out bungka red nah ini dia game yang kedua selamat datang kali ini masih bersama ranger mas dan juga cornet dan kita bertiga adalah cornet dan ranger mas dan berada di dalam line of the game yang kedua kali ini jangan lupa buat berada semua kalau kita bakal menyentuh seratus ribu like kita bakal joget bungka red nyenggol sesuatu benar-benar benar oke yes bakal ada suara ku ada-ada tapi untuk kali ini lihat udah mulai gepeng lagi kameranya bakal menuju ke arah wan yang menggunakan Selena untuk kali ini dan luar biasa kali ini ya aduh cenggol lagi loh cenggol lagi ya yes tapi kali ini bungka red bisa dibilang danki masih menggunakan grognya tandanya memang permainan dari tim just no limit ini serius sekali tentunya ya sebentar banget oke nah udah aman belum suara ku aman aman ntar loh bisa jadi tukang tukang las ya iya hahaha oke bu cornet bu cornet lihat di arah bottom line bakal coba dipasang just no limit di hapek hapek disitu R7 ternyata di arah top line pun scene nya ditumbangkan ga dikasih ampun sama sekali bung cornet yes bener sekali pertanding nya semakin panas tampaknya dan wan nya memakai Selena dengan skin yang keren banget gitu kaya aku gapunya tuh ya un legends tau aku juga gapunya lho tolong dong tung Prp infl fox digunakan yang untuk kali ini melawan mantan timnya, yaitu Chase No Limit. Benar sekali, yang keduanya sedang sama-sama fokus di dunia yang sama ya? Yes, benar banget, fokus di dunia yang sama. Wow, seksi sekali permainan dari kedua belah tim, maksudnya kayak pergerakannya yang luar biasa tentunya kali ini, membuat kedua belah tim agak lebih pasif untuk kali ini ya. The Nightfall dikeluarkan untuk kabur saja dari hellcard-nya, bahkan dari scene-nya masih bisa untuk shadow Raska di silence lagi dan key-nya masih cukup tebal, tapi ternyata agak sedikit miss dan masih ada flicker dari seorang one-nya yang langsung pulang ke arah base, dan tidak mendapatkan satu point fill tambahan, masih tinggal skor sama, 1-2-2-1. Tapi kali ini dilihat R7 di alat top lane sepertinya menjaga pergerakan dari para pemain dari timnya, ada 100 limit untuk mendapatkan top turret, tapi hayabusanya mungkin akan dikasih ke scene, tapi memilih untuk ke arah zoo'an ya pokornya? Yes, seneng banget. Ya, dari seorang track-nya, lebih biasa dia bisa mengganti permainan cloud-nya ya, dari core benar-benar pakai Assassin, pakai A.B.O.N.T, pakai H&R, tiba-tiba pakai support juga, iya macem-macem, karena dia sudah paham banget ya, cloud itu emang sudah diciptakan ya untuk seorang track-nya. Makanya, ketika ada yang menggunakan cloud, itu bagaikan aku dan kamu bersatu, tidak bisa dipisahkan. Kamu nampaknya apa? Ya, itu misal sama si itu, pokoknya lah, lihat di sini, jadwalid bakal diperkaos, di luar kaos, di arah bottom lane ini benar-benar masih bisa survive, just to leave it, look at that, hampir saja dia bisa survive, tapi benar-benar gak bisa berbuat banyak, tapi suar, menarik-benar dapatkan point kill tambahan di arah bottom lane. Yes, benar-benar dapatkan ayam busanya, dan bahkan di arah mid lane-nya, dari serang scene juga harus numbang, tapi tidak cukup worth it ya, 2 untuk 1. Oke, tapi buku warnin, emang di arah bottom lane, tadi just no limit ngebuang waktu lumayan lama sih, menurut aku ya, untuk para tim lemon, tapi sayang sekali, tim lemon kehilangan turret dan juga kehilangan scene, dan kali ini kerocom mas day, bakal harus berhati-hati, karena ada R7, ada one juga bisa, nanti ada tepuk angin bersama dengan flicker, karena ini R7, bukan LJ Bungonet ya. Yes, benar banget. Aku benar-benar pengen game selanjutnya, please lah, kasih lah LJ Kufra, tolong lah. LJ Kufra, Zwan, buat para player yang sedang menonton, mendengarkan ya, bilangin dong, tolong, tolong lah, kasih lah, kali-kali lah, kayak liat gitu loh. Semuanya pake Hero Seedmater-nya deh ya. Iya, LJ dikasih Kufra, gitu lah. Seed pake. One pake Harith. Iya. Keogbata pake apa? Pake. Dia udah pake Hero Seedmater dari tadi. Lancelot, juga bisa dia. Fanny juga bisa. Jangan Fanny. Jangan Fanny. Jangan Fanny. Iya. Dan kali ini udah ada seorang LJ, damage yang terlalu besar dari seorang Zwan, berhasil berapa dengan satu poin. Kali ini, di arah bottom lane. Biawak Bantam bakal mencoba 1-by-1 situasi dengan seorang Jess, no limit kita lihat, apakah Biawak Bantam kekuatan 2 juta subscriber versus 13 juta subscriber, kali ini berhasil menang. Ternyata 3 juta, 13 juta subscriber, mundur dan juga 2 juta subscriber, mencoba memasak. Oh, oh. Dan langsung didapatkan oleh seorang Zwan. Dan bakal di arah top lane juga. Distun. Nggak mau nampak tri-fine-nya dari finnya. MVP dari MPL. Tapi langsung dilahap oleh Abyssal Trap-nya dan Darkey-nya. Ngebait. Dan berhasil dari seorang Rack-nya. Dan bakal didapatkan juga Wad-nya satu hit lagi. Cloud-nya. Yang benar-benar membuat puasa batal karena ngeselin banget. Oh, 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 right. Di arah top lane R.E.K.T. Walaupun nggak punya bab, dia masih mau objeknya gaming untuk mendapatkan turun. Jadi udah mulai gaming kameranya keren banget. Lihat bong keren. Little Wonder, tapi coba didapatkan oleh seorang Biawak Bantam bersama dengan Jess, no limit di sana menjaga pergerakan di arah mid lane. Oh, lihat. Tunggu cekannya. R7-nya masih ada roh siper. Tapi lihat. Oh, 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 oh. Ternyata bukan miss. Tapi ternyata emang miss beneran. Apa sih? Aku pikir pakai purify. Ternyata nggak. Dan bakal dari sini harus tumbang kali ini. Yes, double kill. Gila loh. Kok nggak kena ya? Ya gimana namanya juga hoki, bro. Aku pikir pakai purify tadi. Bahkan aku bilang, bukan miss, tapi miss. Soalnya ternyata nggak pakai purify. Jadi aku sempat mikir sedetik pakai purify. Tapi langsung ada shadow kill didapatkan oleh seorang Zua dan LJ. Berhasil membongkong-bongkongan selian. Sampangeran sungguh LJ. Tapi di sisi lain berhasil mendapatkan satu poin dari Selena Sarawak. Dibalikin lagi sama Biawak Bantam. Kill X diri dapatkan oleh Gojo Ura-Ura-Ura. Dan bakal dari jentolimitnya. Baka dia akan goyang jentolimit dan tidak bisa double kill. Didapatkan oleh seorang Tavusha. Biawak Bantam mencoba untuk baju lagi. Dan bakal dari serang Rek. Tidak bisa. Dan langsung dapat jalan sarawan. Dan kini juga sekarang. Diga-jian lagi terkena. Bisa Lera. Bita-bita-bita brak lagi sama suara Biawak Bantam. Oh my God. Ura-Ura-Ura-Ura. Pahala Bapak kau hujan api kau liat nih. Hujan api. Hujan api. Bukan galeng sardenmu, Kornet. Bull. Bukan galeng kornet. Bukan galeng sarden. Bukan galeng kornet ya. Iya oke. Tapi untuk kali ini. Tartal Brazil diamankan oleh. Deep Lemon lagi dan lagi. Tinaton juga-juga terlalu jauh. 8 point kill berbanding 13 point kill. Kali ini baru menit yang ke-7. Tapi sepertinya Zuan udah cukup fat bu Kornet disana. Udah punya endless battle menuju ke arah. Blender disfet. Iya sebenernya banget. Dan bahkan. Ura. Off laner. Tapi duitnya goceng juga. Duitnya goceng? Banyak semua. Kental banget ya. Ini nabung dimana dia ya. Gila nih. Tapi RKT udah dapet 6 point kill. Tapi dia. Berhasil mendapatkan. Owan. Masih ada flikir. Masih bisa kabur kena belakang. Dan masih bisa digonceng-bibu saja. Dari LJ-nya juga sekarang. R7-nya. Masih ada bosing ball. Masih ada flikir kan. Tidak ada kayaknya. Dalam 2 detik lagi. Satu detik. Fikir kena belakang. Dapatkan sini yang berdapatkan. Satu lagi. Terang roco mas. Dai. Tapi masih ada shadow kill. Masih bisa mirror rematch. Gak bisa ternyata. Masih bisa ditempel sama ayah busanya. Dari shadow kill ya tadi. Kalau gak mirror rematch. Dia gak mati tuh. Percaya banget. Tapi kali ini liat. Just to limit dengan kekuatan. 13 juta subscriber. Mereka mencoba memukul. R7-nya gak boleh kemana-mana. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Tapi masih ditumbangkan. Daki juga gak bisa kemana-mana. Kali ini masih mau lebih. Dari tim Lemon. Dari Zouan. Bener-bener luar biasa kali ini. Pergerakan yang cukup lincah. Tidak ada dendam kesumat dari seorang Zouan. Yes. Dikejar. Tapi liat danki-nya. Bener-bener sekarat. Mau recall kangga. Ternyata dikejar sama Sin. Karena silence. Shadow rush. Dan langsung. Ditubangkan begitu saja. 16 puluh. Dari kedua tim masih cukup sengit. Dan ini balik lagi. Kalau misalkan. Diulur lagi lebih lama. Mereka punya cloud. Dari seorang Rack. Aku mau kasih tau aja ya. Apa tuh? Freya ini sakit banget di live game. Sesakit itu. Sakit apa dia? Dia. Fru gitu. Sakit banget. Iya sama sakit hati juga ya. Karena gak bisa balikkan. Tapi kali ini kita lihat. Ada suara mencobok damat ke seorang LG. Bener-bener luar biasa R7. Ini dia bisa bermain semua roll. Dan semuanya bisa main dengan cukup baik. Boon Cornet. Oh fitness ala lembar dari Jack Turner. Tapi masih ada biopatam juga. Tapi liat ternyata. Dari suara Selena-nya berhasil. Langsung Soul Eater. Dan just no limitnya. Sudah menggunakan pingin sih. Kok gak nyampe ternyata. Buat Shedow ini. Kita kalau nyampe bisa di. Shedow Gidu. Shedow Gidu. Shedow Gidu masih. Masih bisa di Gidu Gidu. Dan liat. Recall aja. Ini seperti permainan di public rank ya. Fotobank-fotobank terus kena comeback. Aduh aja. Acara apa ya kita kemarin ya. Ya Allah tuh liat bang foto-foto. Tuh ya nih liat nih. Tersefes tiba-tiba kan. Tuh liat dikerjain. Tuh liat sih dia akan kenakan. Tuh abis ini berantem di report. Gitu aja udah kayak lagi direnket. Tapi kalau misalnya bupurnya sadar. Ini reuni dari Evos Legends yang wall. Apa yang mana? World. World. Iya. Surah gua lagi foto tuh nih ya. Udah nih ngambek satu. Ada rec. Ada rec. One. Ada Danky dan Ora. Tapi kurang lumitin. Kurang lumitin. Gimana kamu? Bagi cuma word ya. Gak ada L ya. Gak ada Iksan. Gak ada Iksan tadi DM aku. Gitu. Iya. Dia ketawa pas denger suan. Dendang dari hati. Dan liat demesnya lagi-lagi terlalu besar. Tapi ternyata DM dari sujuannya lebih besar banget. Tapi balik lagi. Kroco Mas Dai. Udah dibilang. Dibilangin. Pakai cloud dulu. Oh tapi liat dia wang. Mantap Israel. Datang kali ini. Masih mencoba dihindarin. Dan ada scene juga disana. Mau kemana kawan. Tengguin. Ada second eye. Iyi di gocek lagi. Eh gocekan maut. Liat dari sana Kroco Mas Dai. Walaupun dapetin point kill cukup banyak. Cuma gak bisa berbuat cukup banyak juga. Karena liat. Disitinya seorang diri. Seperti jomblo tau. Walaupun dia udah gak jomblo. Tapi at least. At least. Mereka foto bareng. Iya. Mereka foto bareng. Nah foto bang. Itu yang terpenting. Emang dong net. Mau apa? Mau foto bareng. Iya foto bareng dong. Mau ada foto bareng. Tapi liat di arah bottom lensinya. Harus tumpang mungkor head. Sayang sekali. Dan dari Wan nya. Yang lagi-lagi memberikan episode hero nya. Apakah Wan? Episode hero nya lebih baik. Daripada menemui. Eh apakah Wan? Apakah Wan? Tapi kita liat disini. Just No Limit. Berhasil menyolong blue bump. Tapi dia masih bisa survive. Langsung ultimate dari Just No Limit. Just No Limit gak bisa terlalu lama. Karena BMS itu terlalu besar dari seorang biawak bottomnya juga. Suan. Ada asap auto force. Mas masih bisa co-shadow juga. Lagi-lagi ranknya juga mendapatkan satu point kill. Dari biawak bottom. Batam biawak biawak. Biawak bottom. Masih bisa survive. Ada RSV juga. Terrasenya hanya terkenal satu. Ada Wan juga. Kembali lagi ada susuan. Coba untuk mendapatkan satu point kill. Dan Godlike didapatkan. Bahkan ini auranya yang Godlike loh. Oh my God. Liat nih. Aura pod. Ini enggak pod. Tapi ternyata masih ditumbangkan. LTE jawab di seorang kura. Bener banget. R7. Tim Lemon bener-bener mendominasi. Lagi-lagi ya. Game kedua ya. Yes bener banget. Dan bukan hanya itu aja Bung Cornet. Sedangkan posisi yang bener-bener tidak bisa diperkirakan kali ini. Dari tim Just No Limit. Mereka harus goyang kiri-kiri kanan. Dapat belakang. Dan ternyata ada Senongel Just No Limit. Atau Tempensi yang tidak bisa menahan terlalu lama untuk kali ini. Davis terlalu besar dari seorang biawak bantam dan juga Zuan. Sedangkan itu R7 harus mundur. Masih ada RKT. Wan mencoba untuk membantu pergerakan di mana karek akan berada. Tapi ternyata tidak terlalu sampai. Masih ada Ejector juga. Belum dilukluarkan. Antapal ke Force darah seorang Wan-nya. Dan ada Wind of Nature. Dari seorang Krojo must die. Tapi ini hanya untuk Space Creative aja. Karena mereka karalordnya. Didapatkan oleh seorang Zuan-nya. Dan kita lihat dari biawak bantamnya. Masih cukup tebal. Dan masih bisa survive. Gila ini biawak bantam. Belum mati lho. Belum mati lho. Belum mati lho. Belum mati. Iya. Bener-bener bukan kaleng sarden. Beda gak kaleng kornet ya? Iya. Beda lah Pak. Jauh loh apa kaleng kornet. Lihat. Udah kelihatan ini punggung dari seorang Jafet. Where is mommy and my daddy? Ternyata image. Antapal ke Force. Tapi ada biawak bantam di dalam belakang. R7 juga sekarang. Oh oh. Ini bahaya. Kenapa? Aku nungguin kamu ngomong sumpah. Lordnya udah hilang. Iya Lordnya cepet batang. Tapi langsung didapatkan. Juan masih ada flicker. Ternyata bakal coba survive kali ini. Blending duit ke arah belakang. Juan harus tumpang. Apa ini bakal jadi epic coming untuk tim? Just no limit. Oh balik lagi dia. Lihat scene-nya. Oh oh scene-nya. Sudah mulai di arah atas jadi arah bawahnya juga. Lihat. Dia fokus. Mencoba untuk nge-push. Tapi masih bisa untuk kabur ada reng. Tapi Arno Viver-nya. Nempel tembok posa. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. 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 Merayap bodoh. Gue baru tahu cicak itu merayap ya. Merayap. Tampak deh. Ya Allah ini kecil nggak pernah nyanyi. Lagu cicak di dinding begini nih ya Allah. Ya kan cicak-cicak merayap. Cicak mana ada melayang. Merayap. Oh merayap. Merayap. Aduh ya Allah Tuhan ku cita dia. Ku sayang dia. Tolong ya kalian semua. Jangan di record. Ya. Malu aku tuh. Tapi lihat ada asap abu force. Lagi-lagi terhadap al-kill. Dapatkan serang si negera mintainya juga harus tumbang. Tiga orang menuju empat. Dan ini masih bisa untuk bertahan. Ini kalau kata dan kia. Jancek. Jancek. KB. Gila sih. Tapi bintar banget ya untuk keliripinnya Tuhan. Tapi ingat-ngatnya masih. Ya sebenernya masih bisa kabur. Dan dia tidak terpikong. Karena si dokil dari seorang suar tidak kerasa. Dan dia dapet pemiru. Wah semakin bisa bertahan. Iya sebentar lagi akan menyanyi. Aku bertahan. Karena aku nggak yakin cinta kepadamu. Aca-acok. Cac-cacok. Caking kangen karoke-nya ya. Iya bener banget. Udah lama nggak lah. Mesti kalian lihat ada. Udah ada Garten Falls mencoba untuk berdapangan. Turin diara bottom lane. Tapi masih ada Turin diara Midland Air 7. Nggak bisa kemana-mana blazing road. Karena belakang. Blue Candid Cross Thomas. Dia berhasil berdapangan. Satu buah poin. Gildansua juga harus down full corner. Apakah ini baru jadi comeback untuk team? That's no limit. Oh my god. Turin ga 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 ga. Tempakan dari serang rege-nya yang akan mengambangkan tumbangnya. Tiga orang mencoba untuk dihajar lagi. Terkenal Tyron Ray. Tapi masih bisa hidup. Dan key-nya. Gila dan key. Dan key si barbar. Dia masih bisa barbar. Dia masih bisa bertahan. Dan dia akan sebentar lagi menyanyikan. Aku bertahan. Tapi Eko nggak bisa pulang. Akhirnya Eko tumbang. Dan ini akan menjadi momentum untuk team Lemon. Team just no limit. Terlalu fun hari ini ya. Iya bener banget. Gak apa-apa. Mas. Ape bucran. Oh oh. Blazing duet. Tapi R7-nya masih cukup kebal. Ternyata. Gila kebal banget loh. Oh. R7. RRQ. Dengan stiker Epoz M1 dari Haritnya. Dan lihat scene-nya bagus banget. Pinter banget. Ini scene-nya health card-nya kayak keren banget. Hah? Gimana-gimana? Shadow Rush. Pasti on-nick. Lo bukan Shadow Rush. La Candy. Jadi Poison Singer. Pasti miss. Ini on. Iya. Tapi scene hampir saja dibakar. Hidup-hidup menjadi cicak bakar. Tapi kali ini. Shadow Mask. Oh my God. This is cool, man. This is cool. M-Sero yang kena. Tapi ternyata scene-nya menggerung-gerung lagi. Dan bahkan. Dari LJ-nya harus tumbang. Dua orang. Tiga orang harus tumbang. Akan segeram. Teren banget. Hanya sisa jauh head saja. Dishadow Rush lagi. Dishelence. Dan sudah mulai masuk mini-nya. Dan mungkin ini akan menjadi geng. Trapos ajalah aja geng. Trapos ajalah bang. Dan langsung ditubangkan. Dua. Kosong Untuk tim Lemon Lemonaru Mona Tapi hampir comeback lagi loh Tim Just No Limit loh Ini Lemon aja belum main loh Iya ini Lemon main Terus Zuan lawan Mokwin Terus Zuan Zuan pake Apa namanya Pake Funny Please dong Please please Di game ketiga Lemon main Zuan